Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Barista Dadakan kali ini saya akan membuat minuman kopi yaitu sinamon karamel latte, jadi disini saya padukan antara sirup karamel dan rebusan air kayu manis, susu dan espresso cara pembuatannya untuk minuman kali ini sangat mudah, kalian tinggal mencampur-campur saja sesuai takarannya dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan juga tidak terlalu susah untuk mencarinya selanjutnya inilah beberapa bahan yang saya gunakan untuk membuat sinamon karamel latte untuk bahan yang saya gunakan disini ada rebusan air kayu manis atau misalnya kalian males merebus bisa kalian rendam kayu manisnya dengan air panas kemudian ada susu, lalu ada sirup karamel, kalian bisa menggunakan sirup karamel merk apa saja lalu ada satu shoot espresso dan yang terakhir kita siapkan es batu secukupnya karena kita mau bikin minuman ais oke sekarang kita lanjut ke proses pembuatan sinamon karamel latte oke sekarang kita masuk proses pembuatannya yang pertama kalian siapkan yaitu gelasnya terlebih dahulu ya kemudian kalian masukkan air rebusan kayu manisnya sebanyak 8 ml jika kurang berasa bisa kalian tambahkan lagi takarannya ya lalu disini kalian masukkan sirup karamel sebanyak 15 ml kenapa saya gunakan sirup karamel untuk mendapatkan manisnya dari sirup karamel ya selanjutnya kalian masukkan susu sebanyak 120 ml disini saya menggunakan susu UHT kalian bisa menggunakan susu apa saja yang ada di tempat kalian ya selanjutnya kita masukkan es batu secukupnya saja karena kita mau bikin minuman ais ya untuk kalian yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dan yang terakhir disini kalian masukkan satu shoot espresso jika menurut kalian kopinya masih kurang berasa bisa kalian tambahkan lagi espressonya oke si namun karamel latte kita sudah jadi kira-kira seperti inilah penampilannya sama seperti latte pada umumnya sebelum kalian mencobanya kalian aduk dulu agar semua tercampur merata setelah tercampur merata baru kalian mencobanya oke seperti apa rasanya mari kita coba oke setelah saya mencobanya untuk rasa dari sisi namun karamel latte ini untuk rasa kopinya tidak terlalu strong aroma kayu manisnya di mulut tidak terlalu strong juga soft rasanya dan untuk rasa karamelnya lumayan berasa jadi untuk kalian yang tidak suka kopi terlalu pahit atau terlalu strong kalian bisa coba manual oke segitu aja dulu video dari saya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep-resep berikutnya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati